Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin alhamdulillah yang berbahagia. Alhamdulillah kita di pagi hari ini sama-sama diberikan kesehatan dan kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani, dan kesempatan lagi untuk berhadir dalam acara yang biasa kita dapatkan di masjid kelihatan ini. Kemudian, insyaAllah dan salam, kita tidak sampaikan kepada kehidupan kita bahwa ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah, dan segala pengikut-pengikutnya sampai sampai bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin alhamdulillah yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, juga terima kasih kepada manusia atau penyelenggara dalam acara ini yang memberikan kesempatan untuk memberikan tausia yang boleh juga. Atau bahwa ibu-ibu atasannya ada juga mungkin. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat menyampaikan akhwar yang semestinya dihadirkan. yang sebenarnya perlu diketahui untuk disembahnya bukanlah seorang penyelenggara yang biasanya dikenalkan. Hanya kalau menemukan bapak-bapaknya tidak parah, tetapi juga biasa. Jadi kalau dalam penyampaian hati ada orang berkenan, baik dari bahasanya dalam penyampaiannya. Ataupun istilah-istilah yang akan disampaikan, itu ada orang berkenan di hati pihak-pihak suara lain sekali lagi, Jadi lu berbagi, mohon maaf yang sebesar-sebesar. Memang, kalau, ya tidak akan bagi kiri hari, ya hal-hal lain, ya boleh-bolehlah orang mengatakan demikian. Tapi sebenarnya, misalnya tidaklah merasa yang sedemikian itu. Karena kebetulan saya memimpin potok, lalu dipanggil kiri hari. Yang sebenarnya, ilmu yang ketiai tersebut belumlah terkenungi bagi tulur beribadi. Namanya hanya panggilan, dan dipanggil kebikian. Itu pun yang terkadang saya rasa halus atau kasanya hanya mendengar panggilan itu. Tapi, ya tidaklah mengatakan. Mudah-mudahan, apa yang mengucapkan mereka itu menjadi doa. Semoga, kita-kita semua ini, yang paling intinya, yakni untuk menanggapkan nilai-nilai ketakuan kita. Selain perkataan oleh Allah, Ya yang mulia, semulia-mulia jadi sisi Allah adalah orang yang takwa kepada Allah. Jadi bukan dari nasabnya, bukan dari jabatannya, bukan dari sahabatannya, bukan dari sahabatannya yang tiai dan ustadnya. Tapi, nilai ketakuan itulah yang betul-betul menempatkan buktika. Semulia-mulianya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh seperti itu, mudah-mudahan nilai ketakuan itu selalu ada pada diri kita. Amin. 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 Ini, buah-mudahan, kita puasa yang keberapannya 16 hari. Ya, mudah-mudahan puasa ini sampai berakhir nanti. Dalam arti kita diberikan kesempatan nanti berpuasa sampai akhir. Dari semoga-mudahan akan bertemu di bulan puasa atau bulan ramadhan yang akan datang. Baiklah. Amin. Alaywaqtahmunya. Alaywaqtahunya agar berkirman demikian. Alaywaqtahunya agar berkirman demikian. Alaywaqtahunya agar untuk kita berkirman demikian. Alaywaqtahunya agar untuk kita berkirman demikian. Yau alaywa'allallahu naa'atanu kutibahanku. Ushyau'umna kutibahannya ulang warikku, Lakan berlaku tertakut. Yang dalam bahasa ditanya, Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang yang sebelum kamu, semoga kamu bertahwa Jadi yang untung-untungnya adalah tahwa Jadi masalah puasanya sebelum kita Artinya nabi-nabi yang telah lalu, umat-umat yang telah lalu sudah dibajikan berpuasa Jadi kita ini dalam arti mengikuti apa yang sudah-sudah Dalam istilah puasa yang tidak ada puasanya, bahasanya Sama, ya suhu, ya suhu, ya berpuasa Itu dengan arti menahan, makan dan minum dari terlebih Pasti ada sampai dalam matahari Dan memeliharkan atau terperihara dari perkuatan yang merusak atau mengurangi nilai-nilai puasa tersebut Lalu disini tidak berbicara tentang rahasia punya puasa, ya Karena kita sudah tahu sebetulnya yang namanya puasa Padahal yang ditahan itu sebenarnya yang hal-hal-hal, makan, minum, apa-apa Artinya tidak kita harus disuruh benar-benar Malam, bahas itu dimulai Artinya kita harus turduk kepada Allah Jadi kalau di bahasa apa kan Yang namanya puasa hari ini Bisa disebut namanya sifat Artinya menyatakan sifatnya Sifat Tuhan Jadi istilah sifat tersebut Yang namanya sifat itu Kan tidak selisih Tidak selisih Kalau selisih berarti Belum lagi berbetul sifat Jadi yang menyatakan sifat itu Tegaknya rahasia yang ada di diri kita itulah yang nantinya yang akan menegakkan sifat Kalau tidak tegak rahasia Berarti tidak tegak sifat Kalau istilah makanan Kalau tidak tegak rasanya Berarti tidak nyata sifatnya Begitu Jadi istilah rasa tadi Istilah rasa tadi Tentu yang didapatkan rasa tadi tidak selisih dengan dirinya Kalau rasa rasa itu selisih dengan dirinya Berarti tidak nyata sifatnya Kalau tidak nyata sifatnya Berarti tidak ada pengakuannya Kalau tidak ada pengakuannya Berarti tumbuhlah kehancurannya Jadi kita buka ini sebenarnya Yang penting itu adalah kita mendapat pengakuan dari Allah dan Rasul Dan sementara orang Dan kebanyakan orang Yang dicari-cari adalah pengakuan Umat, pengakuan Pejabat, pemilik, segalanya Padahal yang tidak akan penting adalah pengakuan Allah dan Rasul Kalau sudah pengakuannya didapat Berarti nyata pendudukannya Kalau sudah nyata pendudukannya Pasti ada masaknya Begitu Bicanya Masa orang punya pendudukannya tidak punya masak? Bicanya Kalau tidak nyata pengakuannya Sekalipun punya pendudukannya Tapi tidak ada penuh masa Tidak ada punya masa Dalam hati tidak ada penduduk Kalau tidak ada pendudukannya Hanya sebagian-sebagian Kronik-kroniknya Tidak ada yang penduduk Yang sesuai dengan senaranya Nah, jadi ini antara anak-anak Jadi selama anak puasa kita menahan betul-betul Menyatakan kehendak Allah Padahal kita makan boleh Tapi kita menyatakan kehendak Allah tidak boleh Tidak ada yang menahan siang banget Hanya ialah Kan sifatnya, kehendaknya, pengakuannya Nah, jadi Kalau sudah Yang tidak pengakuannya Otomatis terkelihara Mengupanya terkelihara Dan tunyata sifatnya Mengupanya terkelihara Dan tunyata rahasianya Artinya Raksa dari tegak Yang ketika Kumpah makan dengan gula Rasa gula itu Manis Nah, jadi istilah yang manis itu Bukan semua manis Disebut gula Artinya Kalau usia manis Ya Mangga manis Nestela manis Ya Banyak yang manis Manis Tidak ada Disebut gula Jadi Yang benar-benar gula itu Manis Itu Bahasanya Tentu Yang manis itu Awalan Wa akhiran Zahiran Zahiran Wa batinah Ini awalnya Sampai akhir Zahiran Sampai Ada batin Yang manis Nah, jadi itu Namanya Tegak Rasa Jadi istilah Tegak Awal akhirnya Sabah Sebenarnya Batin Itulah Yang Sipatin Yang Sipatin Yang Sipat Kalau Kalau Sedang Ya Bagaiman Hidupan Hidupan Mita Sehari-hari Kita cari Rasaan Supaya Rasa Itu Ya Benar-benar Ras Ras Itu bukan Rasaan Sementara Kita Banyak Rasaan ini nama dia aku rasa pada rasa nyaman mana ya Allah? pada yang namanya rasa benar-benar rasa yang sesuai dengan dirinya dan itu nyaman bila nyaman itu jadi gimana? karena nilai aku ada, begitu nilai pengakuan Rasulullah ada di diri kita begitu nilai pengakuan Allah ada pada diri kita, nyaman ya namanya hidup ini sakit dan nyaman itu pasti ada ya pada baju wali dimanapun kita berada dan apapun itu pasti betul kadang-kadang kadang-kadang sakit nah jadi yang terjadi ini yang benar-benar yang terpelihara waktu sakit terpelihara apalagi nyaman makanya para sopial itu sakit dan mereka nyaman apalagi nyaman jadi sementara kita nyaman saja sakit apalagi sakit jadi yang terpelihara apalagi nyaman itu terpelihara yang terpelihara berarti bentuk nyata dalam arti dalam pengakuan ini jangan apalagi nyaman maksudnya kan ini jadi sesuai dengan ayatnya yang semua agar kamu takut berhak apalagi nyaman jadi takwa apalagi nyaman berakuan menginginkan apalagi nyaman takwa itu terpelihara takwa Jadi setiap bahasa yang namanya terpelihara itu jauh ada barang. Mungkinkah ada sebutan tanpa barang? Kan begitu? Jadi setiap ada sebutan, tentu ada barangnya. Ada sebutan terpelihara, mana barangnya? Jadi setiap bahasa yang namanya mencintakan agar kamu bertakwa kepada Allah. Berarti kamu pasti tidak. Jadi setiap diri kita adalah yang mana yang terpelihara di diri kita itu? Barang istilah barang itu. Kalau kita kembali ke sana, ya tidak, manusia. Pokoknya, ya ilangkan 10 rakabullah. Alhamdulillah. Saya kaiti dua tetapun dua. Hai manusia, kan begitu? Jadi kalau kita dibahasakan namanya manusia, hai manusia. Yang namanya manusia itu. Kan begitu, setiap manusia. Tentu ada punya roh. Yang namanya manusia? Ada punya tubuh. Yang namanya manusia? Ada punya akal. Punya perasaan. Kak, tetap perasaan. Katanya istilah akal itu kalau. Ya, namanya akal bisa. Apa-apa lagi. Tapi kalau sudah akal itu tegak, dia akan sebutan akal. Namanya rasa. Kalau sudah ada kelas anak. Yang namanya. Nah, jadi tidak macam ini. Yang dinisbahkan. Yang menyebutkan. Sebutan. Sebagai manusia. Jadi yang dipanggil. Yang tidak benar. Yang tidak benar. Yang tidak benar. Agar kamu bertakwa. Jadi, apa? Ya. Ruh kita bagaimana? Tubuh kita bagaimana? Betul-betulkah. Dia sudah terlihat. Kalau kita memelihara. Tidak ada kawan. 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 Nah jadi kemana kita hidup kita tadi? Oh, bukan? Perjalanan hidup ini sebenarnya. Jadi Allah kita ini Memang dikatakan dalam ayat Alhamdulillah Waya sallu naka ayyaruh Wolloruh minhamdi lakdi Merasyaratahnya Rabatanku ayyarumah Tentang Ruh Padahal Ruhduh urusanku Kita hati ini Jadi istilahnya betul-betul yang mendapat pengakuannya Jadi yang mendapat pengakuannya itu Tentu yang Tegak Akhidahnya Yang Tegak pengakuannya 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 Nah ini yang tegak akhidahnya Inilah yang Rabi Yang mendapat panggilan Kalau sudah mendapat panggilan Tentu yang berarti Terpabila Tentu yang Tentu yang Jadi kalau masih Akhidahnya Mereceng Masih ada sirifnya Baik sirif Harus Kalau tidak Menanggangan itu Ya ampun Itu Nah kebanyakannya Ini halus-halus Jadi Tentu yang akan terasa Sama Sama Seperti Orang Saudi Mereka Seperti Semun hitam Berjalan di Berduduk yang hitam Dimana pulang Semua Jangan Jangan Sama Endeng Apunya Jangan Jangan Yaitu Artinya Jadi Nilai Apanya Ini Nombor Apa Tegak Nilai Apanya Itu untuk terpelihara enak halus jadi setelah semuanya kembali kepada Allah dalam kita beribadah nama itu lillahi ka'ala tidak yang lain karena pahala karena hasiat hasiat karena ini memang hasiat benar kita akan menyampa pasal itu pasal pahala juga itu benar tidak juga kita menyampa cuman yang disalahkan menyendarkannya itu yang disalahkan mengkarenakannya karena istilah pengakuan yang tegak hati artinya pengakuan yang tegak hati adalah pengakuan yang sempurna dalam arti tidak dikarenakan oleh siapapun apapun dan apapun karena dulu banget jangan kata dulu karena hasiat jangan kata hasiat masalah masalah karena dulu pemulaan hasiat belum ditakut lagi lagi mau sudah terus-terusan jangan seorang 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 lebih seorang 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 berarti sehubidanya sama kalau sudah tahu apa yang perlu dipendai kalau sudah dekat apa yang perlu dini dirasa rasa lagi begini kalau dirasa rasa berarti masih ragu kalau sudah gulang batu itu berada di dalam untung pantaskah kita merasa-rasakan lain ada sekali yang lu merasa-rasakan sudah gulang batu atau pantaskah kita ingat-inyat sudah ada di dalam pantaskah kita ingat-inyat pantaskah kita ingat-inyat pantaskah kita ingat-inyat pantaskah kita ingat-inyat ya Allah yang sebatara kebanyakan orang di hidup malah ada yang boleh bertapak dada kita ingat-inyatkan kita ingat-inyatkan jadi kalau sudah tetap keyakinan namanya, apa yang perlu dipendai kita? kan? rapuh banget lagi kenapa nanti yang kita harus? yang penting apa? di kunyut tepil lagi kan begitu? yang kegulang batu yang ter하다 di bulan tadi di bulan di kunyut tepil lagi mengerti yang berasa di kunyutul Jadi kalau pada dipunyur, kulak-kulak yang sudah berada di dalam mulut adik, baliuran Anda pada belakang-belakang jangan dipunyek, punyekan anda Kalau kaya ulur ini juga kan bilang, anaknya buntung beratuh, padahal dipunyur, baliuran, karas jambut Ujur, ini kalau tidak bergaya sudah di Youtube, anda sudah belum tahu, jangan juga Kalau ada beli itu saja Jadi isinya kalau sudah ditapun, rasa-rasa dirinya Kan begitu lah, kita merasa-rasa sendiri, ini rasa Hilang rasanya, atau habis rasanya, habis barangnya Orang-orang Sofya itu, orang-orang mati, orang-orang mati Jadi mati, ibu sudah mati Nah jadi ini, hatis rasanya Akhir kita kan sementara, hatis rasanya tinggal sapahnya Dibualkan lah Dibualkan lah Dibualkan lah Dibualkan lah Dibualkan lah Dibualkan lah Kenapa? Ya ada tegak rasa Orang yang tegak rasa Dibualkan lah Dibualkan lah Dibualkan lah Dibualkan lah Dibualkan lah Kalau begitu, kan ada sifatnya Kalau sudah ada sifatnya Apa lah Kita sifat-sifat Umi sifat Allah Umi sifat Apa lah yang perlu sifatkan Yang perlu dipunyuk Ba'amal lagi-lagi Mengunyuki ya Ba'amal Ya Ba'amal lagi Ba'amal lagi Jadi apa yang kita tegakkan itu Bentuk Tasdib Tasdib Kepada Allah Bapak Ayu Sattipu Tasdib Itu membenarkan Jadi kita meiha'kan Meiha'kan Bahasa meiha'kan Bahasa meiha'kan Bahasa meiha'kan Bila meiha'kan Pasti ada alam sebelumnya Maul Iiha sendiri Akan lo kadirang alam Pandian Iiha 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 Tapi semuanya No pand Nikita Kalau pada pipa Lock Iiha Jadi Ada Kalau Itu Kita perlu Sangat Itu Kita perlu Kita perlu Kuasa Kita perlu Kuasa Dalam Aarti Berapa Untuk Nilai Sifat Kita perlu Jagat Nih itu dalam arti menyatakan kesuciannya kita perlu salahkan apakah kita perlu salah menyatakan jahitnya mau kata salah kemana anak berbentuk ya Allah Allah, saya sudah semuanya saya sudah semuanya Masya Allah, enak banget itu bapak, 10 makan sudah makan doa ini, kena aku marifat ini sebelum makan sudah makan jadi sebelum semuanya ya betul, aku mengakui saja yang begitu tapi yang dikatakan salah itu, salahnya bagaimana karena salahnya yang berwaktu-waktu ada yang tidak berwaktu-waktu yang terus menerus ke air mudawamah yang berwaktu-waktu ini nah yang berwaktu-waktu ini yang diisbahkan wujudnya dalam arti menyatakan jahirnya disitu kezahiran nilai akunya nantinya mungkin ada yang tak salahnya tapi kezahiran nilai akunya kalau kezahiran nilai akunya kalau kezahiran nilai akunya jadi istirahiran nilai akunya kalau di dalam amal itu istirahannya disebut niat ya niat ya niat yang beramal nilai 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 jadi bentuk akunya ya aku boleh mengumahkan amal ya betul kalau sudah yang terbentuk disebut maka akunya apa yang perlu ya kita yang perlu mungkin apa yang perlu apa yang perlu apa yang perlu apa yang perlu disebut niat Allah yang perlu banyak 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 untuk masyarakat 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 nah jadi ini yang dimaksud tadi artinya nilai akunya itu tidak dikarenakan oleh siapa dan apa kalau begitu nyata rahmatnya kalau sudah temui kita yang salat ya kan dia tubuh nyata tubuh mengkata salat dia kata nyata tubuh nyata nah jadi itu nilai pg istilah pg paham maksudnya ya jadi sudah paham itu maksudnya ada barang makanya kita paham tidak ada barang ada bacaan barang nah jadi istilah ada barang tentu ada sebutannya maulah ada barang jadi begitu tubuh kita tidak pasti ada sebutannya roh juga tidak pasti ada sebutannya dan begitu apal juga ada pasti ada sebutannya eh ini melalui kita ya sebutan kalau orang melalui hati bang ya ingat ya sebutan juga namanya melalui hati nyataan kan orang tempat kenapa jadi nyata panah ya itu juga sebutan siapa buruk siapa buruk siapa buruk siapa buruk dalam hati ya itu juga ini sebutnya itu sifatnya pribadi nah yang diucapnya ini umum ini dharma jadi ada yang sifatnya pribadi ada yang di umat pribadi ini jadi begitu diri kita ini bisa diingat bisa disebut diingat terhati diingatkan disebut berarti nyata diingatkan nyata-ingata nyaman sebuah yang keseran itu ini kan beberapa perkataan dan perbuatan diawali dengan takdir disudahi dengan salam dan ditegakkan oleh beberapa syarat dan dokunu sepertinya yang marah tidak betul barang seperti alimanan karibu kemudian beribadah sampaikan dalam matahari puasa sepertinya 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 berapa itu merungkuk atau puasa sepertinya nah jadi isilah sambal yang itu memerlukan syarat dan rukun jadi ada syarat ada rukun ada sunat ada makhluk jadi kalau kita asa-asa sambal kalau kita asa-asa ringat ada syarat ada syarat ada rukun jadi ibadah itu kecak sarap kecak sarap lukun yang ada ini sarap ke sembahyang rukun sembahyang apa apa kenapa jadi perlu kita eh supaya kita asal sembahyang maka dia mendapatkan soalan, oke, maunya, syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, yang sulatnya bagaimana, dan yang maklumnya pun apa, yang kepadakannya pun apa nah kalau sudah terdapat, berarti nyata, ingatannya, yang sifatnya pribadi, nyata, ucapannya terlihatlah maka yang lainnya, ini syaratnya dokoh, jadi itu syaratnya dokoh, sahbunnya di dalam ibadah bila terdapat suratnya, berarti terpulakaranya dari maklumnya, berarti ucapan dan ingatannya terdapat dalam arti, nanti ingat, iya itu dua, nanti sahabat, iya itu dua, karena gitu, kita menyambat misalnya ini kita punya, kita tersejarahkan langsung, sudah, bila dianggapnya, pastinya dikitab, dalam hati bila orang bertanya, pasti apa yang dianggapnya, dikitabnya, bukan begitu bila melihat, pasti ingatannya, dalam hati, mengapa tidak ada ingatan, kita tidak ada dalam hati itu, mengapa? ilmu itu tidak akan ingatan, ini ilmunya tidak ada, bagaimana? begitu dulu juga, jadi ilmu, ilmunya itu menyatakan ingatan, oh itu, kita, oh itu, apa misalnya ini, pokoknya kita lihatlah, otomatisnya menyatakan kitab, apalagi buku atau apa-apa jadi, iya menyatakan ilmu, sambutan dalam hati itu mana? iya ilmu, tanpa ilmu, dimana kita ada ingatan nah, jadi ilmunya itu, lu perlu tetap, lu, lu penemukan ayatnya lah, begini, orang begini, begini yang penting kan kita, ayatnya itu kita, tanpa ayat kan, bisa juga orang yang penting, kadang keluar dari ayat, itu, iya sudah jadi, ini, ingatan ilmu, lalu ada yang bertanya, apa ya? lalu punya menyebut, nah, sampai itu, iya ditidur, nah kita ingat, iya ditidur, iya ditidur, iya ditidur, iya ditidur, iya ditidur, iya ditidur, iya ditidur iya ditidur, iya ditidur, iya ditidur, iya ditidur, iya ditidur bila anda selesai berarti dibantu si anderen, dibantu apa, dibantu si anderen bila dibantu si anderen, berarti berarti, mikhak-maka anaknya tidak begitu begitu Jadi sesuai itu, mereka bertanya, mereka menanyakan supaya menaklikan keraguan Supaya ada ragu lagi, maksudnya itu, supaya ada ragu lagi, makanya dia tanya bila ragu, mereka takut Bapak, mereka tahu, mereka tahu, mereka ada ragu lagi, mereka tahu? Oh, mereka tahu, mereka takut, mereka takutnya apa? Gula, oh, dua bulan, jadi keyakinan kita tadi di mana? Semua orang tidak ada yang memprotes Yang menyebut kita tadi, semua orang tidak ada yang memprotes Disitulah keyakinan pribadinya Diamnya, diamnya kawan-kawan yang tidak memprotes Itu membentuk nilai hakikat, hakikat dirinya ini Seandainya berkentangan yang disebutnya, tapi dia protes Yang menyebut tadi, makna syariah yang menyatakan kepada dirinya Yang bertanya tadi adalah makna rahasia, supaya hilang keraguan dari dirinya Perjalanan dengan hati itu, perhasilnya Coba hatinya pada ragu lagi, kalau itu bertanya Ya, 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 ya Nah, jadi, silahnya, tidak tadi itu bisa Hakikat menolong tidak bisa, sariah anak menolong tidak bisa Eh, sariah seputarnya kita, tapi tidak sesuai dengan dirinya Lain, yang hakikat itu ini Yang diamnya, menyatakan kepada dirinya Akunnya ini, reah kita Berarti itu tidak ada yang tidak tiba Apabila tanggap pemakuan yang mengatakan Lillah, kita, apa? Tidak ada yang lainnya Berarti itu makna hakikat Betul Yang bisa menakfikat adalah Allah Hakikat itu Tuhan, makna Artinya menempati makna Karena Islam makna itu berarti Ya, dalam bahasa Asal bahasanya begini Anah, yakni anjan-anwin Makin, makna Makin Anah itu artinya tak, tidak Jadi makna itu Dalam istilah yang bahasa itu Satu, 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 satu makna Satu, satu makna itu dua makna Ada makna zaman, ada makna makna Jadi, kalau itu bermakna zaman Berarti masa Yang dikandai Yang dikandai Kalau ada makna Makan, berarti itu Ada tempat Ada makna Jadi, dua makna Ada zaman, ada makna Jadi, istilahnya ada masyarakat Istilahnya ada masyarakat Istilah masyarakat itu mana? Awalnya Sampai akhir Istilah, makan bukan? Tidak ada makna Zahir Sampai pada Bapak ini Kan tidak bisa keluar dari masa Keluar dari dunia Dan itu Tak keluar Ya, tidak bisa Anak akhiratnya Dia mati dulu Ini bisa Cuman yang bicara itu Bagaimana? Hidup itu bicara Yang sekiranya Yang buahnya itu Tidak selisih Akhirat itu kan Istilah bahasa tujuan akhir kalau tujuan akhir itu kalau orang berdada itu pasti dia tutup pasti anak cari nyaman nyaman itu kan akhir kadang ada orang-orang yang sakit tidak pasti nyaman nah jadi saya harapkan nyaman nanti kalau Allah ini nyata berbeda pula akhirnya kalau Allah tidak nyata jangan diharap akhirnya kalau dunianya tidak nyata jangan diharap akhirnya dunia itu nyaman kalau semua dunia nyaman luar biasa akhirnya tapi nyaman hati bila nyaman hati itu nyaman segala-galanya bila sakit hati nah pahamnya biar banyak pelimbang apapun keuntungan sendiri apapun berharapnya sakit terbawah nah jadi istilahnya dunia ini jadikan akhirat artinya dunia ini nyatakan nilai-nilai akhirat tadi kalau sudah dunia ini nilai-nilai akhiratnya nyata pasti dia bertemu kalau dunia ini tidak bertemu jangan diharap dia harap akhirat akan bertemu jadi kembali ucapan dari itu pikir berhubungan dengan diri kita kemudian lagi masalah rasa itu berhubungan dengan hati kita iya jadikan bertakun kenapa dia bertakun bertanya eh dia ragu lagi nah jadi dia ragu kan dari keraguan itu lah gak usah bertanya oh hilanglah keraguan mengapa dia hilang keraguan dia yakin berhubungan semua orang yang berhubungan jadi dia makna hati ucapannya makna syarikat dan menghilang keraguan yang bertanya itu itu makna rahasia makna rahasia itu kalau dibahasakan karena tarikat itu perjalanan hati syarikat adalah perjalanan tubuh jadi begitu jadi istilah makrifat dokteratnya itu makrifat itu segitanya dimana makrifat harus mendapat makrifat harus mendapat sedalam apa pun ilmu makrifat makrifat tidak akan terbentuk どin makrifat juga ada tapi nilai-nilai hakikat tidak nyata nilai-nilai syariah tidak nyata nilai-nilai perasaan yang tidak nyata jangan diharap makrifat akan berbentuk walaupun Mbak Ampat berlubang batu yang berbentuk sendiri aku nyalain ucapannya sana selisih jadi kita mengucap terakhir di buku mengucap jadi kita bisa dibut buku ini sifatnya ini tuh Bapak Adah sifatnya ini sifatnya ini jadi sifat itu dinisbahkan suara seakan-akan dia berkata aku buku seakan-akan aku buku itu juga suara jadi ujah kita buku berarti kita hiih terhadap akunya kalau bukan akunya dimana dia bisa menyebabkan ini jadi karena nilai akunya ada ini ayah Bapak Adah sendirinya kalau bukan dia bisa menyambat sama aja kita tadi nih dalam hati kita menyambat kok ilmu itu menyatakan dengan ilmu itu berbentukan dengan nyalain kalau kita bisa menyambat mengurangku pada menamar dia bisa menyambat jadi perlu berilmu jadi tidak berilmu berarti berbentuk penyanyakan kalau sudah berbentuk penyanyakan berarti ada ucapannya jadi karena aku menyenangkan misur itu dasarnya pada menamar bagaimana prosesnya kenapa Allah itu tadi kita ternyata disambat kenapa ini disambat karena disambat jadi ucapan kita bantuk tas terhadapnya jadi betul itu kita salah berbentuk tas kepada Allah yang minta kepada tubuh kita yang menyebabkan nyata-nyata tubuhnya kadang-kadang itu artinya kita itu diingat dan disambat kemudian 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 kita banyak berzikir banyak baca ayat al-apurah itu makna zikir kita baca itu semua makna zikir kalau kita simpulkan kalibat-kalibatnya terakhirnya mana ya dua kalibat syahadat coba kalau orang yang bukan bahas syahadat baca ayat al-apurah syahadat itu kalau kita berkecil lagi kalimannya dapat la ilaha illallah kalau suka tegak la ilaha illallah berarti tegak dua kalimah syahadatnya bila tegak dua kalimah syahadatnya berarti baca ayat al-apurah kemudian lagi jadi Allah menciptakannya menciptakannya seorang kepadaku mengarahkunya Allah jadi kita menyebut Allah 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 baik diridah akal diridah itu nisbah akunya kalau kita cakap la ilaha illallah itu nisbah gawiannya itu nisbah gawiannya kenapa misbah gawiannya la ilaha illallah kan bahasa kalau tertimahnya begini bukan makna makna itu halul mazah mahlul itu lebih dalam pembahasannya jadi la ilaha illallah bahasa itu tadi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya malah itu kalau dibilang ayat tidak menciptakan kemudian makna mulai untuk ibadah berarti kan ibadah itu tak akut tak akut asal bahasa mengakui diri kita sebagai hamba Allah jadi orang yang tadak ibadahnya berarti dia melakui dirinya sebagai hamba Allah kalau sudah tadak ibadahnya berarti tadak nilai akunya tidak tadak nilai akunya berarti disipatinya 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 nah jadi semuanya kemana kita tidak usah semuanya kembali kepada Allah jadi maknanya la ilaha illallah misbah gawian artinya gawian apapun semua adalah kembali kepada Allah pada gara yang bahaya baik urusan dunia apalagi urusan akhirat makanya apapun kalau niat tidak tahu pasti lillah karena lillah karena Allah kalau sudah karena Allah itu pantas jadi kalau sudah karena Allah pantas kalau sudah karena Allah pantas karena dirasa rasa kalau sudah karena Allah ada yang tidak jadi apa yang kita rasakan itu untuk tasdik tasdik jadi pilihnya tegak ibadah tegak ibadah tegak ibadah tegak ibadah tanpa sebagian kalau sudah tegak ibadah berarti nyata panir pilihnya tahu kalau sudah dipandiri pasti terhormat kalau tidak di pantas tidak di pantas kita tidak di pantas kita tidak di pantas terhormat kalau tidak di pantas jangan sepenuh kalau tidak tahu itu tunggu terlalu Jugar Nah jadi begitu kita dengan sholat supaya kita diucap dan diingatnya Kemudian nanti dengan Zekir, ya baca Al-Quran, itu supaya roh kita ini disebut-sebutnya nantinya Kemudian yang terakhir, rasa tadi yang tetap rasa itu, yang tetap rasa itu selisih Bisa merasa, nah perasaan ini tidak akan nyaman pada anak satu Jadi kita ini berusaha untuk nyaman, jadi istilah berusaha untuk nyaman itu memang berproses dulu Padahal hanya asa-asa usaha dia, kita asa-usaha, gampang banget lah Tapi berproses ini kan bagaimana membentuk apa yang kita dita-kita akan membutuhkan Nah jadi istilah rasa tadi kan yang dimaksudnya kan yang Allah, yang akhuran, yang zahiran, yang batiran Nah itulah perlunya, yang namanya kita sebagai amasya ini, hati kita ini bukan juga Kalau berbalik-balik, nah jadi itu memang banyak istighfar Apabila kita banyak istighfar, mengakui kita kelemahan kita, mengakui bahwa kita ini adalah banyak dosa, banyak kekurangannya Nah disitu nanti Allah akan memelihara, berarti akhara kita akan terpelihara Jadi istilahnya terpeliharanya akhara tadi dengan istighfar, obat, terpeliharanya tubuh dengan sholat Terpeliharanya roh, tidak itu adalah dengan pikir, termasuk Al-Quran, paling mudah Maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud-maksud Kita akan mengerti, memahami, bahwa ada hal-hal-hal Jadi Al-Quran ini adalah hebatannya Al-Quran Karena itu nilai akunya syahadatnya, nilai akunya asma'ul Allah Jadi tiga macam ini adalah sarana untuk menegakkan diri kita sebagai manusia Supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Jadi rohnya, tubuhnya sampai kepada Allah Jadi harapan kalian mudah-mudahan ini saja yang dapat disampaikan dulu Kurang lebihnya, mohon maaf dan sebagainya Yang mungkin sudah kurangnya dan memang kurang Ada mungkin lagi memang kurang Kita manusia tidak ada yang beruntungnya Cukup bagi Allah, biar kita kurang semuanya Jadi kalau kita merasa kurang Insya Allah akan Allah tambahkan nantinya Nah kira-kira demikian Dulu yang belum dapat disampaikan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh